Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Kirman Tuhan yang boleh melayani kita pada minggu hari ini terambil di dalam Kitab Amsal Pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai ke-27 Kitab Amsal, pasal yang ke-4, ayat yang ke-20 sampai ke-27 Kirman Tuhan berkata demikian Hai anakku, perhatikanlah perkataanku Arakanlah telingamu kepada ucapanku Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu Simpanlah itu di lubuk hatimu Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Buatlah mulut serong daripadamu Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu Biarkanlah matamu memandang terus ke depan Dan tetapan matamu tetap kemuka Tempulah jalan yang rata Dan hendaklah tetap segala jalanmu Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Jauhkanlah kakimu dari kejahatan Amin untuk firman Tuhan Bapak Ibu Surah Raku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Lewat bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan ini Kita boleh belajar satu tema Yaitu Memeriksa rohani kita Sekali lagi temanya adalah Memeriksa rohani kita Sebagai orang awam dalam dunia kesehatan Tentu saja kita tidak tahu Apa yang terjadi dalam tubuh kita Apakah betul-betul kita sehat Atau justru Di dalam tubuh kita Sedang ada penyakit Yang sedang mengeroboti kehidupan kita Kita tidak tahu apakah kita sehat 100% Atau justru kita sedang mengalami Gangguan-gangguan penyakit Yang sedang merongrong hidup kita Yang tahu adalah diagnosa dokter Mereka yang mengetahui Bapak Ibu Surah Raku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sama halnya dengan kesehatan rohani kita Ketika kita tidak Bersedia memeriksa diri kita Memeriksa kesehatan rohani kita Memeriksa iman kita Maka kita tidak tahu Seberapa jauh kita hidup Di dalam kehendak Tuhan Seberapa jauh kita hidup Menati firman Tuhan Justru Kita bisa jauh Lebih daripada itu Kita justru hidup Di dalam hal-hal yang tidak berkenan Di harapan Tuhan Bapak Ibu Surah Raku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Lewat bagian firman Tuhan yang kita baca Dan kita renungkan hari ini Kita akan belajar Bagaimana kita dapat memeriksakan Kesehatan rohani kita Di hadapan Tuhan Bapak Ibu Surah Raku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Yang pertama Di dalam ayat yang ke-20 Saya akan bacakan bagi kita semua Hai anakku perhatikanlah perkataanku Arahkanlah telingamu kepada ucapanku Apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini Yang pertama Setelah selesai mendengarkan firman Tuhan Maka firman Tuhan itu berlalu begitu saja Hari ini Tuhan ingatkan kita Supaya kita menggunakan telinga kita Untuk mendengarkan firman Tuhan secara jelas Dan benar Serta memahaminya Dan harus kita lakukan Dalam kehidupan kita Hari Setelah pas hari Yang kedua Mata kita Ayat 21 Sampai 25 Atau ayat 21 dan 25 Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu Simpanlah itu Dilubuk hatimu Ayat yang ke-25 Yalah matamu memandang terus ke depan Dan tetapan matamu Tetap ke muka Ayat yang ke-25 Mengingatkan kita Apakah kita senantiasa memperhatikan Ajaran yang membawa kita Yang menuntun kita Menuju kepada kebenaran Kita lupa untuk membaca Dan merenungkan firman Tuhan Kita lupa untuk melihat Bagian-bagian firman Tuhan Tuhan telah memberikan kita mata Untuk melihat Untuk membaca firman Tuhan Mengoreksi kita Dan menuntun kita Kepada kebenaran Yang ketiga Hakti Ayat yang ke-23 Jagalah hatimu dengan segala kebohasemadaan Karena dari situlah terpanjar kehidupan Apakah kita menjaga hati kita Dari yang jahat Atau hati kita dipenuhi dengan iri hati Dendam Kebencian Amaran Sakit hati Dan lain sebagainya Tuhan ingatkan kita Untuk kita Memeriksa rohani kita Apakah betul hati kita sehat Hati kita penuh dengan sukacita Hati kita penuh dengan kedamaian Hati kita penuh dengan kasih Kelemba lembutan Sebagaimana yang Tuhan ingin Kita menjaga hati kita Dan yang keempat Kita menjaga Lidah kita Ayat 24 Buanglah mulut serong daripadamu Dan jauhkanlah bibir yang dalik Dari padamu Apakah mulut kita jujur Perkataan kita benar Mulut kita mengatakan yang benar Mulut kita jujur Bahkan murni Tetapi seringkali yang kita gunakan adalah Mulut yang tidak benar Berkata-kata kotor Berkata-kata kasar Memaki dan lain sebagainya Berbohong Hari ini Tuhan ingatkan kita Supaya kita memeriksa diri kita Kita memeriksa rohani kita Dan yang terakhir Ayat yang ke-26 Yaitu kaki Tempulah jalan yang rata Dan hendaklah tetap segala jalanmu Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Jauhkanlah kakimu dari segala kejahatan Apakah kita sedang berjalan lurus Menuju kepada kebenaran Atau kita saat ini sedang berjalan Menuju kepada kebinasan Bapak ibu saudaraku yang terkasih Dan diberkati oleh Tuhan kita Mari kita periksa diri kita Apakah telinga kita Kita gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan Memahaminya firman Tuhan dengan baik Mata kita kita gunakan untuk melihat kebenaran Dengan membaca dan merungkan firman Tuhan Hati kita dipenuhi hati yang jujur Hati yang murni Hati yang penuh kasih Hati yang penuh dengan kebenaran Bukan pikiran-pikiran yang jahat Pikiran-pikiran yang kotor Dan yang keempat Lidah kita Kita gunakan Untuk mengatakan kebenaran Lidah kita kita gunakan Untuk hal-hal yang Baik Berkata yang jujur Dan mur Dan kaki kita Baik kita gunakan untuk melangkah Di dalam kebenaran Kita menatap hidup Di dalam kebenaran Sesuai dengan firman Tuhan Sehingga dengan demikian Kita mampu Mengerti dan memahaminya Sudah sehatkah rohani saya Sudahkah Sesuai dengan apa yang Tuhan baik Sebagaimana yang Tuhan ajarkan Tuhan yang kita renungkan Di dalam amsal pasal 4 Ayat yang ke 20 Sampai 27 Kiranya melalui Firman Tuhan Ini kita boleh belajar Memeriksa hati kita Dan boleh memeriksa Mata telinga Dan lidah kita Kaki kita Apakah kita Betul-betul Menggunakannya Untuk hidup Di dalam kebenaran Tuhan Yesus Memerkan Kita Amin Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton